Pemerintah Kabupaten Batanghari akan melelang ratusan kendaraan dinas. Tercatat ada 130 unit kendaraan yang dilelang pada 27 Oktober 2022 mendata. Pemerintah Kabupaten Batanghari akan melelang ratusan kendaraan dinas. Tercatat ada 130 unit kendaraan yang akan dilelang pada 27 Oktober 2022. Kendaraan yang dilelang tersebut untuk roda 2 sebanyak 75 unit, roda 3 11 unit, roda 4 31 unit, serta alat berat 13 unit. Dari 130 unit kendaraan dinas itu, Pemkap Batanghari menetapkan nilai limet sebesar Rp1.733.945.800. Izal Fahlevi, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bageudaka Kabupaten Batanghari mengatakan, setelah melalui proses panjang, akhirnya pelaksanaan nelang segera dilaksanakan. Sebelum pelaksanaannya, barang-barang tersebut akan diumumkan di situs lelang resmi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Dikatakan Izal, lelang ini nantinya akan dibuka untuk umum dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti lelang tersebut. Untuk para peserta, lelang harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi data diri yang dapat diakses melalui alamat www.lelang.go.id dan bisa memasukkan uang jaminan atau setoran awal sebesar 50% dari nilai limit. KPKNL pada 24 Oktober akan melakukan sosialisasi tentang tata cara pembuatan akun, penawaran, dan lainnya. Sebab lelang ini secara open bidding melalui situs resmi. Progres dari rencana lelang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batangari di tahun anggaran 2022 ini, akhirnya setelah melalui proses panjang, insya Allah akan kita laksanakan di bulan ini. Kalau menurut jadwal yang didapat dari KPKNL Kepungsi Jambi, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober. Dan sebelumnya akan diumumkan melalui situs lelang.go.id yaitu pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 tersebut. Jadi pada saat pengumuman lelang itu, para peserta atau peminat lelang bisa memasukkan uang jaminan, mendaftarkan untuk mengikuti lelang tersebut. Untuk kendaraannya, berapa jumlah yang dilelang tahun ini, Bang? Ada pun untuk jumlah kendaraan berjumlah total keseluruhan yaitu 130. Ada pun rincinnya yaitu untuk roda 2, untuk yang satuan ada 53 unit, untuk yang paket ada 22, untuk jumlahnya 75 untuk roda 2. Untuk roda 3, yang satunya ada 3, yang paketnya ada 8 paket dengan jumlah keseluruhan 11. Dan untuk roda 4 ada 31 unit. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.